about we tanya mama dan papa to do our whole world amel sama kekara tantang mama ngejain per matematika kita oke tantangan diterima buh semangat, mau butuh apa sayang? ayo aku semangat deh kamu belajar agama mama pasti bisa semuanya ayo agama belajar akuran hi welcome to my youtube channel sebelum kalian nonton jangan lupa untuk subscribe lalu aktifin juga lonceng notifikasinya thank you leng ngapain kak? jenver per apa? ngeri kak susah apa gampang? susah banget susah, matematika itu gak ada yang susah dulu aja papa SMP bisa papa dulu rengging terus waktu SMP kak, leng ngapain? jenver kerjaan per kok lama banget sih ditungguin dari tadi di bawah sama mama ini kerjaan per matematika, susah matematika? oh susah susah apanya? eh gak mungkin lah, udah cepetan deh lama banget sih ngerjainnya apa? apa? kita tanya mama dan papa untuk melakukan kerjaan kita? oke, susah atau tidak? susah? susah? mamah, tadi kan katanya matematika gampang banget, jadi ameng sama ke kanan ngerjain per matematika kita per matematika sekolah? ya ha? tuh, matematika lagi bu kamu bilang gampang? ya kan namanya maanak semua dibilang gampang oke bu, yang bener bu mama boleh minta kasut apa-apa tapi ya? gak boleh, harus diri sendiri-sendiri sendiri-sendiri oke apaan ini pak? oke, kita terima tantangannya di kamu aja, aku mah gak usah lah gak berdua lah gak mungkin bisa ngerjain ini aku susah dia lah gak bisa kok pak ini, ini nanti akan ketahuan Elea jago matematika dari siapa? dari kamu kan aku udah bilang aku jago bahasa inggris kamu jago matematika tapi ini soalnya bahasa inggris apaan? bahasa inggris apaan? oke, tantangan diterima tapi kalau kita berhasil nyelesain tantangannya gantian kita mau nantang kak Kamel sama kak Kara lakuin pekerjaannya orang tua berani gak? kalau dua-duanya gak bisa? iya ya oke kamu gak bisa oke aku gak bisa pul aku gak bisa nih pul tenang, aku punya ilmu ayo ayo gimana? ilmu apa? ilmu kita berubah jadi jadi ini kita berubah Mama lagi jadi anak SMP dulu, jangan gendong dulu ya. Mama lagi jadi anak SMP, ini anak mama ini, baru mau bergaya-gaya jadi anak SMP. Oke, ini dia anak SMP-nya. Sudah punya anak juga, oke? Gak kenal. Gak kenal, gila. Gak usah digituin, ada orang jalan. Canggung, lho. Tep. Tauan, ya jadah apa? Tidak, tidak. Kenapa seluruh? Oh, gede, ayo. Kita makan banyak minyak, loh. Gaya, ada ke sepe? Demi matematika, ayo kita kerjain. Oke, grade 7, complete the statement in the answer spaces. Spesies. Spesies, itu lagi. Complete the statement in the answer space, grade 7. Aku gak ada yang bisa nih, Pak. Gak ada yang bisa. Apa sih gak ngerti? 0.04375. Complete the statement. Jadi pertanyaan pertamanya adalah 0.04375. Kera, grade 2, 2 significant figure is? Agak tau. Kamu ngertiin? Kamu ngertiin? Iya, jago. Tapi aku biar jago juga. Eh, tau bahasa Inggris juga. Aku gak tau itu maksud tentang apa. Kore, kak mbak? Kore gitu. Enak. 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 Kalo kamu dulu deh. Kamu tuh liat tuh coba kamu. Ini punya amel ini, susah. Kalo gak yang gampang dulu nih nih. Arrange tuh. Easy tuh kata dia tuh. Tulisan easy tuh. Arrange. Masih easy gitu apa ini? Contohnya. Oh ini harang ngulisin easy. Oh, semungkruk. Oh dia bilang easy. Arrange 1. Kita akan coba selesaikan soal demi soal ya. Aku udah lupa banget tuh. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Enggak, kamu artiin bahasa Inggris kayak Indonesia. Biar menurutku juga gak tau itu maksudnya. 0,575. Correct to significant figure. Figur. Figur. Itu artinya apa? Correct to significant. Apa kak? Yang benerin. Yang benerin. Yang benerin itu dari apanya ya? Jumlahnya ya? No significant figure itu kayak ini. Desimal apa gitu. Iya tau 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 tau. Iya. So, yuk taruh. 2 significant figure. Oh i know. Oke pinter sih. Nomen. Coba gimana? Ini jadi 0,04. Hah? Iya, 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 iya. 0,04375 as a fraction. In its lowest term. Gak ngerti apa? Gak ngerti apa? Gak ngerti apa? Aku gak ngerti, pak. Ngertiin dulu. In its lowest term. Apa itu kak? Tuh, artinya apa? Maksudnya di apa itu kak? Fraction on lowest term. Wah, sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Arang. Sini, kok bisa di fraction dulu? Di fraction jadi 0,04. FRACTION apa? FRACTION apa? 4 over 12. Gak ngerti. Apa? 4? Ini fraction itu yang kayak 4 in over 12. Gitu-gitu. Jadi papa ini harus... 4 in over? 4 over 12. 4 over 12. For example, kayak gitu. Oh, 0,04. Oh, I see, I see, I see. 0,04 itu berarti gini. Ehm... Gini kan? Iya. Iya. Iya kan? Udah rapat lah. Jangan-jangan dia juga gak tau lagi jawabannya. Iya, 0,04. Benar. Coba pakai bahasa Indonesia artiin. Ya, kita cuma nulis arti. Mereka gak bisa nulis arti. Mereka gak bisa, bahasa Indonesianya bingung dah. Oke, selanjutnya. 0,0475. Betul. Untuk 1,000 itu? Itu kayak 10. 10, 100, 100. Ini 10. Ya, kamu tahu. Itu berarti 100.000, kan? Tidak. 1.000. Jadi 1.000. Wih, ini kan? Jelan-jelan. 1.000. 1.000. 1.000. 100.000. Papa kan dia tahu Inggris. Tidak, dia tahu bahasa Inggris. Tahu Inggris? Tidak. Dia gak tahu Inggris. Wah, waktu Papa ngomong sama orang yang di... Di airplane. Di airplane. Di airplane, Papa ngomong bahasa Inggris. Enggak, Papa keren loh. Papa kayak, Saya send my regards to your father. Oh, jee. Oh, yang kembali di pesawat ya? Iya. Artinya apa itu dia ngerti-ngertinya? Oke, kita jawab aja ya. Tahu selalu. Jangan kemana-mana. Kamu gak membantu apa-apa ya? Kalo matematika, Michael. Kamu bisa bahasa Inggris. Jika kalo matematika, aku bingung. Atau ditesenya mau meter. Oke, next. Dua... Satu... Enem lima koma delapan sembilan. M. Maksudnya apa itu, M? Meter. Rounded of the nearest ten. Of to the nearest ten. Meter. Jadi, jadi dibagi ke dua angka. Kontribusinya dong. Kontribusinya dong. Iya. Masa sekalian memang. Kak, apa-apa tadi yang disitu bilang bisa. Mama bilang gak bisa. Matematika. Di atas bilang, ah gampang ah. Insert clip. Matematika. Usah. Usah banyak. Eh gak mungkin lah. Udah cepetan deh. Lama banget sih ngerjainnya. Flashback. Kamu buat apa memasuk oleh mahal-mahal? Ini siapa yang nulis easy? Nih. Joph. Mama. Mama. Gak bisa kalo matematika. Gak bisa. Gak bisa. Gak mau. Pokoknya matematika gak mau. Gak bisa. Interval. Gak bisa. Interval. Para matematika mau lagi. Ini intervalnya 6, right? Gak pernah mahal-mahal. Ini pokoknya intervalnya 6. SD Impress. SDN awal badak. 15 pagi. SD Impress. Bayarannya 100 perak. Sebulan. 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 Mama SDnya 100 perak. Ara sebulan. Ara SDnya 12 juta. Sebulan. No. Tapi itu gampang. Sebulan kan 12 juta dia sekarang. Sebelas. Sebelas biaya hampir 12 juta. Mama 100 perak. Kota kau udah butak. Mama aja. Ada, ada, ada. Ini kontribusi aku. Enggak. Cuma pake ini. Pake ini. Oke, oke. Gak jadi. Mau butuh apa lagi, babu? Semangat. Mau butuh apa, sayang? Ayo. Aku semangatin kamu. Kok kamu? Kok kamu? Kamu ini rambut sih. Ini lagi jawab. Kamu aja. Tau lah pasti. Mama so-so tau. Tiba-tiba. Tadi bilang. Tiba-tiba. Ah. 16. Oh, I know. Mama suka digituin sama Sefa. Harga daging berapa? Bagaimana sungguh? Tidak. Harga. Mama nggak coba. Harga sepatunya Kakara. Kalau belanja di Keti berapa? Ayo kita belajar agama. Eh belajar agama. Mama pasti bisa semuanya. Ayo. Agama. Belajar akuran. Belajar ngaji. Mama pasti benar. Dua. 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 Tidur. Gampang. Jatuh. Oke. Kita nyerah. Nyerah semuanya nih. Kak nggak ada yang ngerti. Kalau papa masih ngerti. Mama nggak ngerti. Kita nyerah. Kak. Coba tebak. Mama sama papa dulu pintaran siapa. Mama lah. Kak. Mama lah. Papa. Mama lah. Lalu kita voting. Habis itu. Nanti papa kasih tunjukin rapor kita. Ada mama raportnya. Papa juga ada. Nanti kita lihat. Ada. Mbak. Abis itu nggak lihat. Menurut Elia. Pintaran mama atau papa? Hih. Ayo. Siapa? Matematikanya. Papa ngomong aja. Mama atau papa? Matematikanya atau semua? Mama. Duh dia takut. Kakak siapa? Takut. Mama. Oke. Oke. Kita buktiin raport siapa yang paling bagus. Mama masukin. Mama masukin. Tidak mau menyakiti hati keduanya. Oke. Ambil nih raport. Ambil. Oke. Ambil. Ambil raport. 6. Bukan ranking. Ranking itu 1, 2, 3. Ini aku pernah malsu tanah tanah papa. Ranking 5. Ranking 14. Kamu nggak dapet ranking. Ini karena. Lihat dong. Ketidakhadiran tanpa keterangan. Jadi kesimpulannya. Yang lebih pintar siapa? Ah. Kakatro. NARMAT materia2. Nah! nasze. Terus. Ada di tariff. Uuh. Terus. 없고.